Brandon gak masuk di selangor, Faiz keluar ya Mungkin dia gak cocok mungkin ya Dengan gaya permainannya mungkin Gak tau juga sih Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Selamat datang lagi di Indorek TV Yop kali ini video tentang bola lagi lah ya Dan ini kita akan sama-sama lihat video dari channel Sirmet ya Yang judulnya siapa perpindahan terbesar Liga Malaysia 2020 Senarai perpindahan terbesar Liga M 2020 Wah ini bagus juga informasinya nih untuk kita lihat ya Perpindahan terbesar di Liga Malaysia 2020 nanti Dan transfer-transfer pemain di Liga Malaysia Aku baru pertama kali ini kayaknya melihat ya Jadi aku harus tahu dulu sebelum melihat pertandingan-pertandingan nanti ya Siapa saja pemain-pemain yang berpindah-pindah klub ya Aku harus tahu itu Karena nanti aku insya Allah akan reaction-reaction Pertandingan-pertandingan di Liga Malaysia 2020 ya Kalau sudah mulai nanti Jadi yoh langsung aja kita lihat ya Video yang satu ini dari Sirmet Channel Yup ini dia Perpindahan Dari JDT FC ke Polistero FC Polistero Setelah dipindahkan ke klub Thailand Polistero selama semusim Dominic membuat kursan untuk menyertai klub itu setiap rasmi Dominic merupakan salah seorang pemain berbakat Daripada Harimau Muda Dan menyertai JDT FC pada 2016 Dari JDT ke Polistero Polistero nama klubnya di Thailand Dominic Tan Ya aku kayaknya pernah lihat Dominic Tan ini ya Amin Nazari Amin Nazari Amin Nazari Dan berjumpa Dan berjumpa di Thailand Baru sedang berbakat di Thailand Baru sedang berbakat di Thailand Kedah FA Dan Messi untuk layak ke AFC Champion League Okay Kedah FC dapat pemain baru lagi Oh ini JDT Deridon Deridon merupakan salah seorang pemain terbaik kedah FA Ini aku sudah tahu Ini aku sudah tahu Tinggi betul Tinggi betul Tinggi betul Bila aku pernah dilihat Sedang mengandalkan latihan di JDT FC Sebelum diumumkan sebagai pemain baru Harimau Selatan Dengan J memberitahu Komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh Deridon Jadi salah satu faktor JDT FC menandangi Deridon Hmm Dapat taruh lagi Deridon JDT Perah Koloman Derpawla merupakan seorang penyerang berbisa Yang bahkan menjadikan jersey Harimau Melayu Tidak lama lagi Okay Ketika di Kolombo FA Derpawla menerasi sebanyak 57 kali Dan mempunyai gol sebanyak 4-4 gol Beliau dilaporkan hampir melalui JDT FC Ampun Perak membuat tusan pantas Dengan mendatangi pemain berasal dari Brazil itu Dari Brazil bro Perak dapat lagi ya Sampuan Baharudin Dari Pahang FA ke Selangor FA Dari Pahang ke Selangor Yang tidak cukup asing lagi Ya Di Malaysia Apabila sering menjadi pemain utama Dalam setiap basukan yang disertainya Selama 2 musim di Pahang Sampuan Baharudin juga pernah berasal dari FA Namun di pujuh musim 2019 Salfan memberitahu Beliau telah dilepaskan oleh Pahang FA Walaupun masih ada kontrak Dan beberapa hari kemudian Beliau menyertai Selangor FA Okay Masuk Selangor dia Okay Faiz Nasir dari Selangor FA Ke Tengganu FC Tengganu Penghijahan kembali ke Tengganu FC Dianggap sebagai Sirih pulang ke Ganggang Selepas hanya setahun bersama Selangor FA Faiz kembali ke negeri Pantai Timur Sepanjang semusim di Selangor FA Faiz berada dengan cukup baik Sering melakukan gol penting Termasuklah Tampilan bersama Scott Kemasaan Dalam saingan Paila Air Marine Serta membantu meneworkan Timur Leste Dalam kelahikan padunya 22 Namun disebabkan cara permainan Faiz Yang mungkin tidak sesuai Dengan corak permainan B-Sataniaden Dan ditambah dengan kerancangan Selangor Membawa masuk Brandon Gunn Yang mungkin dia akan hilang tempat Sekaligus membuat busan Untuk berjalan Brandon Gunn Brandon Gunn masuk di Selangor Faiz keluar ya Mungkin dia tidak cocok mungkin ya Dengan gaya permainannya Mungkin tidak tahu juga sih Brandon Gunn Ke Selangor FA Salah satu perlindungan yang paling Dinantikan Apabila Brandon Gunn Diumumkan sebagai pemain baru Selangor FA Brandon Diminati begitu banyak Baskan Liga Super Apabila beliau Rampir dengan asal cembelang Terutamanya Ketika menyarung Jesse Scott Kebangsaan Dan memberikan gol penyamaan Ketika menang Thailand Sengaligus membantu Malaysia Untuk menang 2-1 Dalam kelahikan Paira Dunia 2022 Pemain Borussia 31 tahun itu Kemudian meledakan beliau Tidak bersetuju dengan kontraknya Di Perak FC Dan beliau akhirnya Buat keputusan Untuk menjadi Selangor FA Selamat Selangor yang dapat Brandon Gunn ya Mantap itu pemain Brandon Gunn ini mantap betul Kita lihat nanti ya Bagaimana aksinya di Selangor ya Mantap Kipre Cek 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 Kipre Cek Cek Kipre Cek Cek Kipre Cek Cek Apabila tahu ya Kipre Cek Cek Namun apabila beliau Membuat pusat untuk Berjirah ke Kedah FA Ia satu pemindahan yang mengejutkan Malah pemain Borussia 32 tahun itu Sudah beraksi lebih 2 tahun Bersama Tengah Cek Cek Kipre Cek Cek Dan dia seorang penyara yang prolifik Bersama Tengah Cek Cek Kepinahan tersebut Dilihat sebagai Cubaan Kedah FA Orang Afrika kaya Sermat dan Kipre Cek Bagi mencabar Kejuan Liga Super Yang sudah 6 tahun Dipegang oleh JDT Ok Akram Mahinan Akram Mahinan Di PKNS FC Ke Kuala Lumpur FA Akram merupakan Seorang lagi Pemain PKNS FC Yang telah membuat Pusan mengejut Apabila menyatai Kuala Lumpur FA Yang baru sahaja Tersingkir ke Liga Premier Musim depan Hmm Pemain Borussia 20 tahun ini juga Merupakan sebahagian Tersingkir Kuala Lumpur FC Ke Liga Premier Ternyata Oke 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 Tapi sayang banget ya Kuala Lumpur Masuk ke dalam Liga Premier Tersingkir ya Pah Sherman Pah Sherman Pah Sherman Oh ini ke Kedah juga Banyak ke Kedah Selamor Jadi Musim 2019 Apabila menjadikan Gual yang paling banyak Terima kasih Untuk PKNS PKNS Liga Super Dengan 14 gol Sekaligus Menampakkan Musim sebagai Pemenang Kasuk Emas Namun Disimpakan PKNS Dan FC Belah bertukar satu Sebagai Result Tim Untuk Pasukan Sulangor Dan yang perlu Berhasil di Liga Super Musim depan Pah membuat Percusan untuk Menyetai Kedah Ia dianggap Sebagai pembinaan besar Bila Kedah Membuat putusan berani Untuk bawa penyerang Berkaliber ini Seperti Sekir Pah Selepas tidak Menawarkan kontrak Baru kepada Fernando Radiquas Oke Oke Itu dia tadi Perpindahan-perpindahan Yang besar Di Liga Malaysia 2020 Banyak yang Aku juga baru tahu Nama-namanya Jadi aku sedikit tahu lah Informasinya tentang Nama-nama mereka Siapa saja Dan Insya Allah nanti Kalau Liga Malaysia Sudah mulai Sudah berlangsung Insya Allah nanti Aku akan reaction juga ya Jadi untuk kalian Para fans bola Jangan lupa Nonton nanti ya Kalau aku bikin video Tentang Pertandingan-pertandingan Liga Malaysia Dan Untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi Berlanjutnya Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Subscribe untuk channel ini Dan akhir kata Peace Love and Speck Pro Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax